Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali lagi di channel youtube aku keluarga Fahira Baiman nah hari ini share lagi video ini kali ini ada video masakannya barangkali menu ini bermanfaat untuk teman-teman barangkali ada yang mau bikin menu kayak gini juga ini aku mau bikin belodoh ati empelah, nah disini ada bawang merah, bawang putih sama ini untuk merebus hatinya nanti pakai kunyit sama jahe ada petai juga sama ada laos, ada daun salam dan daun jeruk nah langsung aja ini aku mau cuci dulu untuk bahan-bahannya seperti tomat, cabai, sama cabai keriting itu mau aku rebus dulu teman-teman, jadi bahannya ini direbus dulu sebelum aku blender nah ini udah ya lanjut kita blender bahan yang tadi yang udah direbus terus aku blender aja oke ini untuk rebus ati empelahnya jadi pakai bumbu yang tadi ya pakai jahe sama pakai kunyit sama ini aku pakai ada daunan ini udah kering ya karena stop di kulkas nah ini dihasil untuk sambelnya tadi teman-teman yang sudah aku blender sama ini sama rebusan ati empelahnya dan udah aku tirisin lanjut ya kita mau menumis untuk bumbunya oke ini ada laos teman-teman ya jadi laosnya tuh aku cempulungin kayak gini aja udah aku geprek ini tuh aku lihat videonya punyanya mbak Farida Nurhan gitu-gitu aku mau ngeces gitu mau nurutin resep dari mbak Farida Nurhan oke ini udah ya saat tadi atinya aku goreng aku matiin apinya lanjut habis ini aku goreng lagi tuh sosisnya untuk tambahannya campurannya gitu habis ini baru kita goreng bumbunya bumbu baladonya tinggal diaduk-aduk aja teman-teman kalau udah wangi udah harumnya nanti baru kita masukin deh ati empelahnya yang udah tadi direbus sampai digoreng sebentar ya oh ya ini juga ada petenya teman-teman sama aku pakai itu asam jawa sedikit ya nah ini dia teman-teman yang ditunggu-tunggu masukin ati ampelanya masya Allah ini resep dari mbak Farida Nurhan yang bikin aku ngeces ya sebenarnya aku udah lama banget pengen banget bikin ini gitu tapi baru ini kesampaian uploadnya teman-teman sebenarnya bikinnya ini udah lama oke teman-teman stay tune ya video ini karena habis video masak-masak ini akan ada video unboxing baju-baju bayi dan lain-lainnya oke ini aku tambahin bumbu gula garam penyedap teman-teman sesuai selera nah teman-teman apa kabarnya nih masih suasana bulan ramadhan ya gimana puasanya full enggak dan ini alhamdulillah aku masih puasa aku alhamdulillah diberi kesehatan teman-teman hamil 9 bulan menunggu HPL dan masih berpuasa dan ini alhamdulillah ati ampelanya udah masak ya teman-teman selamat mencoba resepnya oke lanjut teman-teman aku mau bikin yang segar-segar jadi kali ini aku mau bikin es apa ini semangka campur nutri gel jelly resep koko pandan dan itu semangkanya ada bijinya enggak apa-apa lah ya campurin aja sama kental manis dan sama es batu ini udah segar banget oke lanjut habis ini video unboxing ini dia saatnya ditunggu-tunggu mari kita buka kita unboxing gitu ya paketan aku ada apa aja nah teman-teman semua paketan ini aku beli satu toko ya satu toko yang ada di Shopee jadi aku akan cantumin linknya di deskripsi aku seperti biasa jadi apa aja yang aku beli oke ini ada ada baju bayi celana bayi kaos bayi kaos bayi sama perlak sama bedong bayi juga ya teman-teman bagi teman-teman yang mau samaan atau yang lagi cari-cari juga ya silahkan lihat ada linknya di deskripsi aku nah ini kaosnya teman-teman dan aku juga nanti akan share untuk harga-harganya nah ini aku review apa perlak bayinya jadi ada dua warna bolak-balik ya teman-teman warna pink sama warna putih warna putih ada gambar-gambarnya kayak gini teman-teman untuk ukuran nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya cek tokonya ya jadi ini semua barang ini ada dalam satu toko oke aku juga beli anduk ya aku itu dapet warna ungu padahal aku mau warna yang biru gitu semuanya semua biru tapi kadang itu stoknya habis gitu jadi adanya adanya warna ungu dan warna apa gitu aku lupa tapi aku yaudah pilih warna ungu aja jadi ini bahannya itu lembut banget teman-teman beneran nih kalian bisa lihat sendiri ya bahannya itu lembut banget cocok banget ini untuk bayi dan ukurannya juga lumayan untuk harga ini menurut aku juga murah-murah ya teman-teman dari harga 3 ribuan untuk kaos-kaosnya 20 ribuan sama bedongnya itu 3 in 3 gitu ya dalam satu paket tentu ada dapet 3 gitu sama bajunya itu 9 ada 9 style gitu ya kalau gak salah iya 9 style ada baju yang panjang yang pendek sama oblong nah ini kaos kakinya teman-teman dan banyak banget pilihannya ya cuma aku pilih yang motif ini ada 3 motif sama aku juga beli sarung tangannya untuk sarung tangan aku rekomendasikan teman-teman pilih yang polos kayak gini ya karena aku beli juga yang ada apa namanya yang satunya ini nah yang ini ini yang polos aku rekomendasikan yang ini karena itu karetnya pas gitu tapi kalau yang motif kayak gini itu kecil banget teman-teman karetnya terlalu kecil dan terlalu sempit menurut aku ya jadi aku rekomendasikan kalau kalian mau beli di toko yang sama kalian pilih aja yang motifnya yang polos maksudnya ya oke lanjut ini kita ke bagian ini ya bedong dan baju bayinya kita buka dulu bedongnya untuk ukuran juga kalian bisa lihat langsung sendiri di toko ini lumayan sih teman-teman untuk ukurannya jadi aku dapat warna biru warna kuning sama warna hijau dan ini bahannya juga lembut teman-teman dan yang paling penting ini sudah SNI alhamdulillah harga murah tapi sudah SNI teman-teman nah ini dia aku buka dulu aku mau kasih lihat untuk kalian yang warna biru jadi ini penampakan bedong bayinya teman-teman lumayan tebal ya dan juga ini pastinya lembut sudah SNI dan jahitan juga rapi nah aku recommended banget untuk teman-teman yang lagi nyari bedong bayi sama peralatan bayi di toko ini nah ini untuk lebarnya ya teman-teman tuh kalian bisa lihat ya ini juga cukup lebar gitu jadi ini bisa nanti untuk bikin bedong bayi sama sekalian dari kepalanya gitu biar nutupkan kepalanya sama badannya ya Terima kasih telah menonton! 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 super hemet 3 pieces bedong dan juga ada perlak teman-teman teman-teman bisa cek langsung di sopi oke teman-teman terima kasih untuk yang sudah nonton video ini mohon maaf atas segala kesalahan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati